Polda Metro Jaya memutuskan untuk menyelidiki kembali kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hasyah atalah Syahputra. Keputusan itu disampaikan ke Polda Metro Jaya Irjen Fadil Imran. Fadil menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah menggelar rapat bersama dengan sejumlah pemangku kebijakan terkait pada Selasa 31 Januari 2023. Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni dan Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto. Hadir pula pakar bidang transportasi dan pakar hukum serta perwakilan Ombudsman Republik Indonesia. Fadil berharap rekonstruksi ulang yang akan dilakukan dapat mengungkap fakta-fakta yang lebih objektif dan membuat terang perkara kecelakaan tersebut. Dalam pelaksanaannya, Fadil pun meminta seluruh jajarannya untuk melaksanakan rekonstruksi secara profesional dan mengedepankan pendekatan-pendekatan ilmiah. Fadil sebelumnya mengungkap bahwa dirinya sudah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF untuk mengusut kasus kecelakaan yang menewaskan Hasyah. Diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan Hasyah sebagai tersangka kasus kecelakaan di Jalan Srengseng Sawah, Jakarta Selatan yang menewaskan dirinya sendiri. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan adanya unsur kelalaian yang dilakukan Hasyah hingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan dan hilangnya nyawa dirinya sendiri. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kompes Latif Usman menjelaskan kecelakaan itu bermula saat Hasyah melaju dari arah PG Depok menuju kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Kamis 6 Oktober 2022 malam. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng.